Intro Jadi ciri khas yang dibentuk sebagai bonsai adalah Tanaman itu memiliki batang keras kayu yang bisa bercabang dan meranting Memiliki daun kecil dan juga mau bercabang dan meranting di dalam media tanam yang terbatas Nah selain itu berumur panjang Sebetulnya begini, kalau kita memilih pohon yang sesuai dengan iklim daerah kita Itu membuatnya tidak terlalu susah Tapi kalau kita memaksa memakai pohon-pohon yang sebetulnya tidak cocok Boleh dibilang impossible di daerah tropis Jadi ini penting, kita harus menyesuaikan dengan jenis tanaman yang memang ramah terhadap daerah kita Ini ada beberapa jenis tanaman yang cocok untuk pemula Untuk dibuat sebagai bonsai dan mempunyai masa depan yang bagus Misalnya adalah ini, salah satu adalah podokarpus Podokarpus atau orang sebut juga lohansung Ini lohansung jenis cincuan ya Lohanus jenis cincuan Dimana daunnya relatif kecil-kecil dia Salah satu jenisnya ini Ini yang bisa untuk para pemula itu membentuk sebagai bonsai Dengan relatif tidak terlalu rewel Kemudian ada juga tanaman yang merupakan tanaman asli Indonesia yaitu santigi Santigi ini berasal dari biji Jadi dengan sewaktu kecil ditanam, kemudian kita bengkokkan Sehingga bentuk batangnya sudah indah ke bawah gitu ya Nanti tinggal cabang-cabang dan rantingnya kita atur Dan kita rapikan lagi pertumbuhan sub-sub ranting Sehingga nanti bisa menjadi sebuah pohon yang indah Nah ini pohon ini relatif gampang tumbuh di Indonesia Terutama di daerah tepi-tepi pantai ya Kalau di pedalaman juga bisa Tapi dengan harus kita rajin memberikan air garam pada tanaman ini Ini salah satu tanaman yang gampang Tanaman lain yang bisa dibentuk dalam waktu yang relatif Singkat, tidak terlalu lama Dan mempunyai bentuk yang indah adalah Anteng putri Dan ini keistimewaannya Dia berbunga Dan sangat wangi Baunya sangat wangi Ini anteng putri ini juga relatif gampang Dan bisa tumbuh cepat di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!